halo halo assalamualaikum jumpa lagi dengan lima lima channel motor ya kali ini kita ada motor vario 150 teman-teman nah motor vario 150 ini tuh motor baru tapi kalau di remote dia enggak connect ya teman-teman Oke sekarang kita cek saja ya ini remote-nya Nah kalau kita hidupkan ya ini kan merah ya ini merah terus kita tekan ini udah hijau udah gede-gede hijau tapi saat dinyalakan dia enggak mau enggak connect sama sekali ya teman-teman enggak mau hidup sama sekali enggak connect nah penyebabnya apa dan sarang atasnya kayak gimana simak terus ya teman-teman Oke sekarang kita cek dulu ini bagian sininya kita buka dulu ini kita buka karena enggak ada koneksinya sama sekali coba kita cek akhirnya ini pakai tesband ya teman-teman pakai tesband dulu ini kita taruh di negatif yang satunya kita tempelin ke arus positif nah kalau teman-teman bisa lihat ini cahayanya akan redup teman-teman jadi dia nggak bisa ngangkat kelistrikan pada motor vario ini biar lebih jelas kita cek dulu nanti hasilnya kayak gimana oke sekarang ini kita lepas aja dulu ya sekarang kita cas dulu ya teman-teman ini plusnya oke ini negatifnya kita pasang kalau dilihat sih ampernya besar teman-teman tapi kok nyalanya redup ya ya coba kita cas dulu ya nanti hasilnya kayak gimana oke setelah 30 menit karena ini kan agak kering jadi nggak usah lama-lama teman-teman ini kita sudah 30 menit kita lepas terus ini kita matikan ini kita cabut terus kita pasang lagi akhirnya oke ini akhirnya kita pasang karena tadi kan drop setelah kita cas selama 30 menit apakah bisa jalan nah kita pasang aja dulu ya teman-teman setelah di cas setelah kita pasang kita cek lagi teman-teman ini ya kita cek arusnya kayak gimana nah kalau ini terang banget teman-teman sekarang kita cek kenapa kok aki ini drop kita cek satu persatu sekeringnya teman-teman ini nyalanya terus sini juga nyala-nyala-nyala oke nyala semua nah sekarang kita tes lagi remote-nya apakah udah bisa connect ini kita tekan yang ada logo kuncinya ini udah hijau ya terus setelah hijau kita tekan tombol staternya nah ini sudah keluar logo kuncinya teman-teman sekarang kita putar knopnya sekarang baru bisa nyala oke sekarang kita coba nyalakan mesinnya ternyata setelah mesinnya nyala disini ada indikator aki yang melotot ya teman-teman karena disini ada indikator aki yang melotot kemungkinan ada yang bermasalah oke sekarang kita cek saja ya teman-teman cek lagi ke bawah sekarang kita cek bagian kering sebelah sana ya teman-teman ini nyala 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 ini juga nyala ini nyala nah kemungkinan kemungkinan penyebab dropnya itu dari sini teman-teman oke teman-teman ini setelah kita nyalakan agak lama motornya ternyata indikatornya tuh bisa hilang berarti tadi itu motornya belum menyesuaikan ya teman-teman HCM itu belum menyesuaikan sekarang kita tes lagi ini kita tekan ini kita tekan tombol staternya ini kan udah nyala nah setelah nyala kita putar knob knobnya kita putar setelah ini nyala baru kita stater nah indikator aki nya udah hilang ya teman-teman ternyata tadi itu kenapa setelah disetrum terus dinyalakan bisa tapi disini kan tadi muncul indikator aki yang melotot teman-teman karena tadi kan sempat drop jadi dia butuh penyesuaian dulu apakah akhirnya udah normal atau belum nah bagi teman-teman di rumah yang pengen tahu akhirnya itu udah minta diganti atau udah lemah atau udah low caranya tuh kayak gini teman-teman ini kan ada tulisan total terus jumlah kilometernya teman-teman teman-teman tekan teman-teman tekan saja ini tombol select nah disini nanti berubah-rubah ya teman-teman tuh berubah trip A trip B terus AVG nah ini ada ya kalau ada logo aki berarti ini voltase akhirnya teman-teman kalau teman-teman bisa lihat ini kan voltasenya 12,9 volt terus kalau kita tambah gasnya harusnya naik yang normal itu kalau kita tambah gasnya dia naik nah itu naik ya teman-teman sampai ke angka 14,1 14,0 13,9 14 kalau bisa naik ke angka 14 itu tandanya pengisian motor pengisian motornya itu normal temen-temen jadi dia secara keseluruhan sistem dan pengisian motornya itu normal ini di angka 12,9 13 volt kalau di gas dia bisa naik sampai angka 14 volt ya teman-teman bahkan sampai 14,1 nah karena ini udah normal sininya juga hilang kalau acunya kan dia udah mempelajari tidak ada kerusakan tidak ada masalah akhirnya juga masih bagus oke ini kita kembalikan ke total ya teman-teman jadi saran saya teman-teman kalau teman-teman punya motor yang sudah pakai sistem smart kayak gini teman-teman tuh jangan suka mainin ini apa ini alarm ya teman-teman karena dia bisa berefek atau berimbas pada akhirnya ya teman-teman bisa berimbas kepada akhirnya jadi dia lama-lama drop nanti kalau drop pasti dia mau drop gak mau hidup karena ini kan gak ada engkolnya teman-teman oke guys saya rasa cukup sekian dulu semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya salam 55 calur motor mantap selamat menikmati jangan lupa like